Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 39 Jurus aneh menyelamatkan jiwa Baru selesai perkataan itu diutarakan terlihat cahaya api berkilat Dua orang lelaki bertubuh kekar dengan menggotong sebuah tungku api telah berjalan masuk ke dalam ruangan Tinggi tungku api itu mencapai dua depa, api yang berkobar kelihatan membara, empat buah cap besi tergarang dalam bara api itu Sambil tertawa peksihi yang segera berbisik, rupanya pemilik bunga buah ingin meninggalkan lambang bunga buahnya di atas wajah kita berdua Dengan menggenggam pedang jin siang kiamnya lebih kencang Lim Hon Kim berpesan Apabila terjadi pertarungan nanti, kau harus tetap mengintil di belakangku, dengan begitu aku bisa melindungi keselamatanmu Tanda petik, belum selesai perkataan itu dia utarakan, mendadak dari belakang tubuhnya bergema suara Seseorang yang dingin menyeramkan mati hidupmu sendiri pun susah diramalkan masih ingin menolong orang lain Hihi, benar tak tahu diri Dengan sigap Lim Hon Kim membalikan tubuhnya, sedang pedang yang berada dalam genggamannya segera menyiapkan gerak jurus naga sakti menyeberangi samudera dari ilmu pedang naga sakti Untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Lebih kurang 5-6 depa di hadapannya berdiri sesosok bayangan hitam yang tinggi besar Kecuali sepasang metunya, hampir sekujur tubuhnya terbungkus di balik kain berwarna hitam Lidah api yang berkobar dalam tungku api itu tampak semakin membara Lidah tidak api tersebut telah berubah menjadi warna hijau tua yang menyeramkan Apalagi ketika memantul ke atas wajah Pek Si Hyang dan Lim Hon Kim Wajah muda-mudi ini segera ikut berubah jadi hijau mengerikan hati Dua orang lelaki kekar itu telah melepaskan baju bagian atasnya Di bawah pantulan tahaya hijau, keadaan mereka nampak menggidikan hati Lim Hon Kim maju selangkah menghadang di hadapan Pek Si Hyang Kemudian tegurnya, apakah kau adalah pemilik Bunga Bue? Bayangan hitam yang tinggi langsing itu tidak mengakui, tapi dia pun tidak membantah Malahan balik tegurnya, siapa namamu? Siapa pula gadis itu? Apa hubungan kalian berdua? Aku Lim Hon Kim Belum pernah ku dengar nama ini Kau baru terjun ke dalam dunia persilatan sela orang berbaju hitam itu Lim Hon Kim tertawa dingin Hihihi, aku hanya seorang prajurit tanpa nama Lebih baik tak usah ditanya lagi Tanda petik Sinar mati si orang berbaju hitam yang dingin menyeramkan itu Segera beralih ke wajah Pek Si Hyang Lalu tegurnya, siapakah siapa namamu? Aku tak ingin memberitahukan kepadamu Sahut Pek Si Hyang sambil tertawa hambar Manusia berbaju hitam itu tertawa dingin Kebanyakan anak buah perguruan Bunga Bue adalah orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya Kejadian masa lalu memang tidak terlalu penting di sini Hei, kau lagi bergumam tentang apa tegur Lim Hon Kim Manusia berbaju hitam yang tinggi langsing itu tidak menggubris teguran anak muda tersebut Ia berkata lebih lanjut Dalam bara api tungku itu tersedia empat buah cap yang sudah membara Lebih baik kalian ambil dan cap sendiri wajah masing-masing dengan lambang bunga Bue itu Tidakkah kau merasa bahwa perkataan serta pandanganmu tersebut hanya membuang-buang waktu belaka? Manusia berbaju hitam itu menunggu sampai Lim Hon Kim menyelesaikan perkataannya Kemudian baru ia melanjutkan Dan di sisi tungku api itu tergantung sebuah botol porselen Isi botol itu adalah obat cairan yang diramu secara khusus untuk mengobati luka bakar Asal kalian menggosokkan pada bekas cap di wajah kalian Meski sewaktu cap itu menempel di wajah kalian terasa sakit Namun kemudian rasa sakit itu bakal nyep tak berbekas Tanpa terasa Lim Hon Kim berpaling dan memandang tungku api itu sekejap Betul juga, di sisinya tergantung sebuah botol porselen Terdengar manusia berbaju hitam itu berkata lebih lanjut Pekerjaan ini mudah dan amat sederhana Aku rasa kalian tentu sudah paham bukan? Nah, cepatlah turun tangan sendiri Kata-kata itu diutarakan tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat Nadanya tenang seakan-akan obrolan seorang sahabat lama yang baru bertemu setelah lama berpisah Kontan saja Lim Hon Kim merasakan hawa panas bergelora di dalam dadanya Dengan suara keras mentaknya Kau sedang berbicara terhadap siapa? Tentu saja terhadap kalian berdua Kenapa? Kalian belum jelas dengan keteranganku tadi? Mendadak Lim Hon Kim bergerak maju ke depan Pedangnya ditudingkan ke depan dada manusia berbaju hitam itu Dengan langkah pahat kua yang mengandung unsur kyo-kyong Jurus serangan ilmu pedang naga sakti pun segera dipersiapkan Berkilat sepasang meti manusia berbaju hitam itu setelah melihat posisi anak muda itu Ujarnya kemudian tak heran kalau kau begitu latah dan tekebur Rupanya ingin mengandalkan delapan jurus ilmu pedang naga sakti Lim Hon Kim tertegun Tanpa sadar dia menghentikan langkahnya Cepat balik bisik peksi yang Lim Hon Kim menarik kembali pedangnya dan melompat mundur Mendadak terlihat manusia berbaju hitam itu maju selangkah Mantel hitamnya kelihatan berkibar terhembus angin Tahu-tahu tubuhnya sudah tiba di tepi tungku api itu sambil menyambar sebuah cap besi Gerakan tubuhnya amat cepat bagaikan sambaran kilat Baru saja Lim Hon Kim berdiri tegak manusia berbaju hitam itu sudah menyusul tiba Cap besi yang membara di tangannya itu langsung disodokan ke atas wajah Lim Hon Kim Dengan perasaan terkejut Lim Hon Kim menggerakan pedangnya melakukan sapuan balasan Tiba-tiba orang berbaju hitam itu menarik kembali besi barangnya menghindari sapuan pedang anak muda itu Kemudian sekali lagi menyodok wajah lawannya Sapuan pedang pendek Lim Hon Kim seakan-akan terbendung oleh gerak besi membara dari manusia berbaju hitam itu Ternyata ia tak sanggup menariknya kembali Terpaksa pemuda itu harus mundur untuk melepaskan diri Cap besi di tangan manusia berbaju hitam itu bagaikan bayangan saja Kemana pun Lim Hon Kim bergerak dan betapapun cepatnya pemuda itu menghindar Cap besi tersebut tak pernah bergeser dari posisi tubuhnya sejauh 5 inci ini Berarti apabila kecepatan gerak mudurnya sedikit melamban saja Niscaya wajahnya yang tampan akan bertambah dengan sebuah lambang bunga BWE dari cap besi membara itu Situasi yang begitu kritis dan berbahaya ini membuat Lim Hon Kim tak sanggup menggunakan otaknya untuk memikirkan soal lain Terpaksa ia harus mundur menghindar dengan sepenuh tenaga Gerak-gerik manusia berbaju hitam yang tinggi langsing itu kelihatan saja amat lamban Tidak segesit dan selincah Lim Hon Kim Tapi baru saja anak muda itu mundur 2-3 langkah Orang itu selangkah lebih cepat telah mencapai hadapannya Dalam saat itu dengan sepasang matanya yang bulat besar pelksih yang Memperhatikan gerak langkah manusia berbaju hitam itu tanpa berkedip Dengan cepat 2 orang itu sudah balik kembali ke sisi tungku api Dengan gerak cepat manusia berbaju hitam itu meletakkan kembali cap besi di tangannya itu ke dalam kobaran api Kemudian ia menyambar cap lain yang masih membara Menggunakan kesempatan itulah Lim Hon Kim menarik kembali senjatanya sambil disilangkan ke depan dada Sinar matanya mengeluarkan amarah yang berapi api Jelas hawa amarahnya telah memuncak dan ia siap melakukan pertarungan sekuat tenaga Mendadak pelksih yang berteriak keras, tahan Pelan-pelan manusia berbaju hitam itu masukkan kembali cap besi itu ke dalam bara api Kemudian sambil tertawa ujarnya dari kemampuanmu menghindari serangan cap besiku tadi Hal ini membuktikan bahwa kau memang hebat Sekarang, berundinglah kalian berdua secara baik-baik Aku akan menunggu sepeminuman teh lamanya Lim Hon Kim merasa sangat tak puas Baru saja dia hendak membantah dengan suara rendah peksihi yang telah berbisik Kau tak akan berhasil menghindari serangan keduanya Cepat mundur kemari, ada persoalan yang hendak ku bicarakan Sementara itu manusia berbaju hitam tadi telah mundur pula ke posisinya semula sambil berkata Ingat, hanya sepeminuman teh Aku tak dapat menunggu lebih lama lagi Lim Hon Kim berjalan menghampiri peksihi yang setelah tiba di sisinya ia berkata Aku lihat kecuali kita bertarung sampai titik darah penghabisan Tanda petik Kau tak akan berhasil mengalahkan di atukas peksihi yang Tadi aku kelewat gegabah sehingga kehilangan posisi yang menguntungkan Delapan jurus ilmu pedang naga sakti belum sempat ku peragakan untuk melakukan perlawanan Tanda petik Dia juga menguasai ilmu pedang naga sakti Padahal permainanmu belum hapal betul, susah bagimu untuk menandingi dirinya HMMM, tampaknya nona ini jauh lebih mengerti keadaan jengek manusia berbaju hitam itu dingin Lim Hon Kim tetap mendongkol dan tak senang hati Selanya, kalau kau memang pemilik bunga BUE, kenapa tak berani bertemu orang dengan wajah aslimu? Kau sangat ingin melihat wajahku benar Gampang sekali, cap dulu wajahmu dengan cap besi bersimbol bunga BUE itu Kemudian kau dapat melihat wajah asliku Waktu itu meski kau telah menjadi anak buahku namun kau tak berakal menyesalinya Dalam kesempatan itu peksi yang telah berbisik lirih, sudah kau perhatikan kakinya? Yee-aa, kakinya tampak agak kaku, gerak-geriknya tidak leluasa Betul, kakinya memang tampak agak kaku, apabila kedua kakinya itu tidak agak kaku gerak-geriknya Mungkin wajahmu kini telah bertambah dengan sebuah lambang bunga BUE Lim Hon Kim menghela nafas panjang, katanya, meskipun kita tak mampu mengungguli dia Bukan berarti kita harus pasrahkan nasib menunggu kematian Maka kita bersedia memberikan wajah kita untuk dicap dengan simbol bunga BUE itu? Biar aku sendiri yang mencoba kehebatannya Bukankah Nona tak mengerti ilmu silat tanya Lim Hon Kim dengan wajah tertegun Berikan pedangmu kepadaku, mungkin aku punya kesempatan untuk mengungguli dia Lim Hon Kim tak bisa menebak apa maksud gadis tersebut dengan perkataannya Tapi dia pun tidak berniat menghalangi sambil menyodorkan pedang Jin Siang Kiam itu ke tangan si Nona Mesannya, kau mesti berhati-hati Nona Peksihi yang segera tertawa setelah menerima pedang pendek itu Pesannya lirih, bantulah aku dengan berjaga-jaga di tepi Arna Lalu perlahan-lahan dia tampilkan diri ke tengah Arna Sudah berulang kali Lim Hon Kim menyaksikan gadis itu Pingsan lantaran kecapaian Ia tahu tubuh gadis itu sangat lemah dan tak punya kekuatan buat membunuh seekor rayam sekalipun Tapi kini, setelah tampilkan diri dengan senjata hunus Ternyata gerak-geriknya tak jauh berbeda dengan tokoh silat berilmu tinggi yang siap bertarung Tentu saja kenyataan ini segera membangkitkan rasa terkejut dan heran yang tak terhingga bagi pemuda ini Setibanya di sisi tungku api itu Peksihi yang mengangkat pedangnya pelan-pelan dan berkata sambil tertawa Kau berniat menerakan lambang bunga bwe Pada wajah kami berdua, tampaknya kau memang tidak berniat membunuh kami Apa yang telah ku ucapkan selalu kulaksanakan tanpa sesal Kata manusia berbaju hitam itu dingin Setelah aku berniat menerakan cap bunga bwe di wajah kalian Aku pasti akan menerakan dulu simbol tersebut di wajah kalian sebelum membunuh kamu berdua Apabila kami tidak bersedia Kau pikir bisa membuat keputusan untuk diri sendiri? Peksihi yang berpaling dan memandang tungku api itu sekejap lalu katanya Kalau kau gagal mengambil cap besi dari tungku api itu Tentunya kau tak akan mampu menerapkan cap tersebut pada wajah kami bukan? Mana mungkin bisa terjadi peristiwa macam begitu seru orang berbaju hitam itu gusar Andai kata tidak berhasil Manusia berbaju hitam itu tertawa dingin Kalau aku gagal, maka akanku perlakukan kalian sebagai tamu kehormatanku Dan menghantar kalian pergi dari sini dengan selamat Sekali lagi Peksihi yang tertawa Katanya, aku masih mempunyai satu permintaan lagi Entah bersediakah kau untuk mengabulkannya? Apabila kau betul-betul mampu menghalangi diriku Sehingga gagal mengambil cap besi tersebut dari dalam tungku api Apapun yang kau minta pasti akan kukabulkan Syaratku ini agak sulit, jadi lebih baik ku utarakan lebih dulu Bila kau anggap tidak pantas dikabulkan lebih baik ditolak saja mentah-mentah Tanda petik Tak mungkin ada manusia di dunia ini yang bisa datang kemari untuk membantu kalian meloloskan diri dari bahaya Lebih baik tak usah mengulur waktu lagi Kalau ingin bicara, cepat utarakan Seandainya kau gagal mengambil cap besi dari tungku tersebut Kalau kami hanya akan diantar keluar dari sini dengan segala hormat saja Rasanya posisi kami terlampau dirugikan Lalu apa yang harus ku perbuat tukas orang berbaju hitam itu dingin? Kau harus melepaskan kain kerudungmu kamu sehingga kami dapat melihat wajah aslimu Manusia berbaju hitam itu berpikir berapa saat lamanya Kemudian ia balik bertanya Bagaimana kalau Aku berhasil mengambil cap besi tersebut dari tungku api itu Kami akan menerakan sendiri simbol bunga BWE tersebut di wajah kami dan sepanjang masa berbakti kepadamu Tampaknya orang berbaju hitam itu kena digertak oleh sesumbar proksi yang itu Sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam mengawasi wajah gadis itu lekat-lekat Sampai lama kemudian baru ia berkata Baiklah, kita putuskan begitu saja Kalau begitu bersiap-siaplah untuk turun tangan Pelan-pelan dia mengangkat pedang pendeknya yang direntangkan di muka tungku api itu Dua jari tangan kirinya disodorkan lurus ke depan Sementara tangan kanannya menyelang sejajar perut Lengannya setengah ditekuk sedang kakinya berdiri membuat garis setengah melengkung Dalam hati Lim Hon Kin merasa amat murung bercampur kesal Dia kuatir peksi yang tak sanggup menahan gempuran dari manusia berbaju hitam itu Padahal gadis tersebut telah menyanggupi apabila dia kalah Maka ia akan menerapkan sendiri wajahnya dengan simbol bunga BWE Serta selama hidup menuruti perintah manusia berbaju hitam itu Seandainya hal semacam ini benar-benar terjadi Sampai saatnya tentu saja dia harus mengakui janji tersebut Berpikir begitu, tanpa terasa dia mengalihkan kembali perhatiannya ke tengah arna Terlihat olehnya gaya serangan yang diperlihatkan peksi yang itu sepintas lalu mirip sekali dengan jurus Bang Au Putih pentang sayap Tapi setelah diperhatikan lebih teliti, ternyata lebih mirip dengan jurus sayam emas berdiri di satu kaki Namun baru saja ingatan mana melintas di dalam benaknya, segera dia pun membantah kembali pandangan tersebut Gaya serangan yang diperlihatkan gadis itu ternyata belum pernah dijumpai sebelumnya Sepintas lalu kelihatan amat biasa dan sederhana, sama sekali tak ada yang istimewa Lim Hon Kin merasa semakin cemas bercampur mas Gul Pikirnya, mana mungkin jurus serangan macam begini sanggup menahan gempuran dari manusia berbaju hitam itu A-a-a-i, tampaknya aku harus membantu dia untuk menghadapi mara bahaya ini Tenaga dalamnya segera dihimpun menjadi satu, dengan menyalurkan seluruh kekuatan yang dimilikinya Dia bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan bila keadaan Pek Si Hyang mencemaskan nanti Maka dia akan menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya Untuk melepaskan serangan yang paling dasyat guna selamatkan jiwa Pek Si Hyang Padahal pemuda ini pun sadar, kendatipun dia melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga pun mustahil Dapat menandingi kehebatan manusia berbaju hitam itu Akan tetapi ia tak tega membiarkan Pek Si Hyang yang lemah dan penuh penyakit itu harus tewas di tangan orang Oleh sebab itulah dia mengambil keputusan untuk beradu jiwa bila mana perlu Sekalipun ia tak mungkin bisa lolos dari musibah hari ini Paling tidak ia mesti mati lebih dulu di depan Pek Si Hyang Ketika ia berpaling kembali, tampak manusia berbaju hitam itu masih berdiri tak berkutik sambil mengawasi Pek Si Hyang dengan wajah termangu-mangu Walaupun seluruh badan orang itu tersembunyi di balik kain hitam sehingga hanya terlihat sepasang matanya saja Namun dari pancaran sinar matanya itu dapat ditangkap gejolak perasaan hatinya yang penuh dicekam rasa tegang, ragu dan aneka ragam perasaan lain Tampaknya jurus serangan dari Pek Si Hyang yang amat sederhana itu telah menimbulkan kesulitan amat besar bagi orang berbaju hitam itu Dengan perasaan amat keheranan tanpa terasa Lim Hon Kim memperhatikan gerak serangan gadis itu Tapi, begitu diperhatikan dengan seksama, Lim Hon Kim segera merasa terkejut sekali Ia merasa gerak serangan dari Pek Si Hyang ini, entah dicoba dari sudut manapun ternyata mengandung daya serangan balik yang luar biasa Di samping pertahanan yang begitu ketatnya, susah rasanya untuk menemukan jurus serangan lain yang sama seperti jurus ini Yang lebih mengejutkan lagi adalah terkandungnya tenaga perlawanan yang luar biasa di balik jurus serangan itu Itu asal Pek Si Hyang melancarkan serangan balasan maka dengan menggunakan ilmu silat macam apapun Sulit rasanya bagi pihak lawan untuk menangkis serta membendung tenaga balasannya itu Dengan cepat Lim Hon Kim membayangkan kembali seluruh ilmu silat yang pernah dipelajarinya untuk coba diterapkan dalam menyerang gadis tersebut Tapi ia segera merasa bahwa jurus serangan manapun yang mencoba menembus pertahanan Pek Si Hyang bakal menerima serangan balasan yang jauh lebih mengerikan Kemudian terpikir juga olehnya untuk menggunakan delapan jurus ilmu pedang naga sakti Ilmu pedang ini merupakan ilmu kekerasan yang mahadasyat serta penuh mengandung daya perusak yang mengerikan Tapi apabila hendak dipakai untuk menghadapi gerak serangan dari Pek Si Hyang Ternyata tidak satu jurus pun yang bisa digunakan Pelan-pelan manusia berbaju hitam itu menggeserkan posisi badannya dengan berputar ke arah lain Pek Si Hyang ikut menggeserkan posisi badannya mengikuti gerak berputarnya manusia berbaju hitam itu Ia selalu mempertahankan posisinya saling berhadapan dengan pihak lawan Tampak manusia berbaju hitam itu semakin berputar semakin cepat Dalam waktu singkat hanya terlihat sesosok bayangan hitam yang berputar mengitari tungku api dengan lidah api yang menjilat itu Pek Si Hyang sendiri pun mengikuti gerak perputaran manusia berbaju hitam itu berputar makin lama semakin cepat Timbul perasaan khawatir di hati kecil Lim Hong Kim setelah melihat peristiwa ini Pikirnya, tubuh Pek Si Hyang sangat lemah, kalau dia mesti berputar tiada hentinya, gadis itu pasti tak tahan Tanda petik Sebaliknya manusia berbaju hitam itu meski memiliki ilmu silat yang amat hebat namun sepasang kakinya tak sanggup bergerak dengan lincah Sewaktu melakukan gerak perputaran pun gerak geriknya seperti kurang lancar dan tidak cekatan Diam-diam Lim Hong Kim membuat perkiraan sendiri, seandainya sepasang kaki manusia berbaju hitam itu dapat bergerak lincah sedikit saja Maka gerakan tubuhnya yang berputar akan bergerak makin cepat satu kali lipat apabila terjadi seperti ini Dengan kondisi tubuh Pek Si Hyang yang begitu lemah, tentu saja gadis itu tak sanggup mengikuti gerakan tubuhnya itu Namun manusia berbaju hitam itu tetap menjaga jaraknya sejauh 4-5 depa Setiap perputaran ia selalu menambah jaraknya hingga radius lingkarannya menjadi 2-3 tombak jauhnya Sebaliknya Pek Si Hyang berputar dengan membelakangi tungku api itu, radius perputarannya tak lebih cuma berapa depa Sepeminuman teh kemudian tiba-tiba manusia berbaju hitam itu menghentikan gerak tubuhnya Dan pelan-pelan mundur kembali ke posisinya semula, ucapnya pelan, kau telah menang Diam-diam Lim Hong Kim menghembuskan napas lega, ketika ia memandang Pek Si Hyang Terlihat paras muka gadis itu telah berubah jadi merah dadu, napasnya terengah-engah dan peluh membasai jidatnya Sekali lagi ia memekik di dalam hati, syukur pertarungan segera berhenti Coba manusia berbaju hitam itu bertahan terus, tak usah dia melancarkan serangan pun asal waktu pertahanannya diperpanjang Maka Pek Si Hyang bakal roboh sendiri karena kelelahan Pada saat itu Pek Si Hyang telah berlagak santai, sembari membetulkan rambutnya yang kusut Ia berkata sambil tertawa, kemenanganku ini ku peroleh dengan tak mudah Aku telah menggunakan segenap tenaga yang kumiliki Entah kau telah menggunakan tenaga sepenuhnya atau tidak Yang jelas kau lah yang berhasil meraih kemenangan Mulai saat ini kalian sudah menjadi tamu agungku Sungguh tak nyana orang ini pakai aturan Pekik Lim Hon Kim di hati Tampak manusia berbaju hitam itu mengulapkan tangannya seraya berseru lagi Singkir kun tungku api ini Dua orang lelaki kekar bertelanjang dada segera muncul dan menggotong pergi tungku api itu Suasana dalam ruangan itu pun jadi gelap Gulita susah untuk melihat lima jari tangan sendiri Ternyata semua jendela dan pintu di dalam ruangan itu telah ditutup dengan kain hitam yang berlapis-lapis Pek Si Hyang segera memegang pergelangan tangan kanan Lim Hon Kim dan pelan-pelan jatuhkan tubuhnya ke dalam pelukan pemuda itu Lim Hon Kim merasakan jari tangan gadis itu dingin kaku Bahkan seluruh badannya masih gemetar keras suatu perasaan ibadah dan kasihan yang amat mendalam Segera muncul dari lubuk hatinya Dengan lembut bisiknya Akulah yang telah membuat kau sengsara Seorang lelaki sejati ternyata harus mengandalkan perlindungan dari seorang nona Kalau dipikirkan kembali sungguh memalukan Pek Si Hyang menghembuskan napas panjang Ia tidak menanggapi perkataan itu sebaliknya bergumam Aku pikir cahaya rembulan di luar ruangan sana tentu amat terang dan benerang Keroek Tau-tau kain hitam yang tebal di sekitar jendela terbuka lebar Cahaya rembulan pun segera memancar masuk ke dalam ruangan Membuat pemandangan di tempat itu dapat terlihat secara samar-samar Dengan berpegangan pada lengan Lim Hon Kim Pek Si Hyang mencoba bangkit berdiri Lalu katanya, kau tak memperdulikan tamumu Apa beginilah caramu menyambut kedatangan seorang tamu agung? Aku telah melepaskan kain kerudung hitam di tubuhku Berarti aku telah menepati janji Aku rasa sudah waktunya kalian pergi dari sini Kata manusia berbaju hitam itu tiba-tiba Terdengar Pek Si Hyang tertawa cekikikan Oh oh oh, rupanya kau pun seorang gadis manusia berbaju hitam itu membungkam diri Tidak mengakui pun tidak membantah Apa dengan rasa kaget Lim Hon Kim berseru Sebenarnya ia berniat memalingkan wajahnya untuk melihat Tapi setelah mendengar dari pembicaraan Pek Si Hyang bahwa manusia berbaju hitam itu adalah seorang gadis Anak muda ini jadi riku sendiri untuk berpaling memandang gadis tersebut Terdengar Pek Si Hyang berkata lagi Bukan saja gerak-geriknya penuh dengan gaya lelaki Bahkan nada suaranya juga dapat dirubah Sehingga aku sendiri pun hampir saja tertipu olehnya Peduli aku seorang lelaki atau perempuan Yang jelas aku telah menepati janji sekarang Jadi kalian boleh pergi dari sini Ucap orang berbaju hitam itu dingin Sudah lama kami belum sempat makan Sebagai tamu agungmu bolehkah kami bersantap lebih dulu sebelum pergi dari sini? Selama ini Lim Hon Kim hanya menengok keluar jendela Ia tak berani berpaling untuk memandang gadis itu Terdengar orang berbaju hitam itu menjawab Kalau begitu kalian berdua harus menunggu berapa saat di sini Aku akan segera perintahkan orang untuk menyiapkan perjamuan Menyusul kemudian Lim Hon Kim mendengar suara langkah manusia berjalan melalui sisi tubuhnya Namun ia merasa kurang leluasa untuk berpaling Karena itu hawa murninya segera disiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak dilinginkan Terdengar suara langkah itu makin lama semakin menjauh dan akhirnya tak kedengaran lagi Suaranya suasana dalam ruangan itu pun berubah jadi sunyi senyap Seakan-akan Pek Si Hyang pun ikut pergi bersama suara langkah kaki itu Nona Pek panggil Lim Hon Kim kemudian Dari sekeliling ruangan menggemas suara pantulan panggilannya itu Namun tidak terdengar suara jawaban dari Pek Si Hyang Tak terlukiskan rasa kaget Lim Hon Kim menghadapi kejadian ini Tak tahan lagi ia segera berpaling Tapi bayangan tubuh Pek Si Hyang sudah lenyap tak berbekas Dalam ruangan yang begitu luas kini tinggal ia seorang diri Perubahan ini sama sekali di luar dugaannya Tak heran kalau Lim Hon Kim dibuat gelagapan dan gugup setengah mati Tapi ia berusaha keras mengendalikan gejolak emosi dalam dadanya Dengan seksama ia mencoba meneliti sekeliling tempat itu Kemudian pelan-pelan berjalan menuju ke arah belakang ruangan Di situ ia menemukan sebuah pintu kayu yang berada dalam keadaan terbuka Jelas manusia berbaju hitam itu telah berlalu melewati pintu ini dengan menawan Pek Si Hyang Di balik pintu adalah sebuah lapangan luas yang amat sepi dan penuh ditumbuhi semak belukar Lebih kurang lima tombak di hadapannya terlihat seongguk bayangan hitam Rupanya di situ terdapat lagi sebuah bangunan rumah Dengan cepat Lim Hon Kim berpikir Lebih baik ku periksa dulu bangunan itu Baru saja dia hendak melangkah pergi Tiba-tiba tampak cahaya api berkilat Dalam bangunan rumah itu sudah muncul cahaya lentera Sekarang ia dapat melihat dengan lebih jelas lagi Ternyata di depan sana benar-benar terdapat sebuah bangunan rumah Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Anak muda itu segera bergerak mendekati bangunan tadi Waktu itu pintu sudah terbuka lebar Sebuah lilin terletak di tengah ruangan menerangi seluruh sudut bangunan itu Di atas sebuah meja kecil tersedia seperangkat mangkuk dan sumpit Serta sebuah cawan arak dua jenis sidangan telah tersedia Namun suasana amat sepi Tak tampak sesosok bayangan manusia pun Pemandangan semacam ini kembali berada di luar dugaannya Untuk sesaat Lim Hon Kim berdiri tertegun Ia tak tahu haruskah masuk ke dalam ruangan atau mundur saja dari situ Setelah berpikir sesaat akhirnya dia melangkah masuk dengan tindakan amat berhati-hati Baru saja Lim Hon Kim mencapai tepi meja Mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara teguran seseorang yang amat dingin Silahkan Anda menikmati makanan kecil dulu Sebentar arak dan sayur akan dihidangkan Dengan cekatan Lim Hon Kim berpaling Tampak seorang bocah lelaki berbaju hijau berdiri tegak di depan pintu Di atas jidat bocah itu tertera sebuah lambang bunga bwe Sambil menghimpun hawa murninya ia segera melompat maju ke muka dan mencengkeram pergelangan tangan kanan bocah itu Si bocah lelaki berbaju hijau itu bukan saja tidak menghindar malahan ia Sodorkan lengannya ke depan membiarkan kelima jari tangan Lim Hon Kim menggenggam pergelangan tangannya Dalam waktu singkat tangan kiri Lim Hon Kim telah mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan bocah berbaju hijau itu Sementara pedang jeans yang kiam di tangan kanannya segera didorong ke muka menempel di atas dada lawan Tegurnya dingin, kemana perginya non-nepet? Cepat katakan Bocah berbaju hijau itu amat tenang dan santai kendati pun ada ancaman di depan dadanya Malahan ia berkata pelan seandainya aku hendak menghindar tadi, tak nanti kau mampu menangkap diriku Lim Hon Kim segera menyeret tubuh bocah berbaju hijau itu masuk ke dalam ruangan Kemudian ia baru melepaskan cengkeramannya seraya berkata Benar, barusan kau memang tidak berusaha untuk menghindar Bagaimana kalau kita coba lagi sekarang? Bocah berbaju hijau itu tertawa dingin Hihihi, kau adalah tamu agung majikan kami Aku tak boleh bertarung melawanmu Tapi biar kau bunuh aku pun tak ada gunanya Kenapa tanya Lim Hon Kim tertegun? Sebab sebelum mendapat persetujuan dari pemilik bunga buwe Kami sebagai anak buahnya tak boleh bicara sembarangan Kalau toh kau tak bisa mengambil keputusan Segera bawa aku menghadap pemilik bunga buwe Seru Lim Hon Kim Gusar Menurut pandanganku, lebih baik kau berdiam dulu di sini Nikmati saja semua hidangan yang tersedia Bila majikan ingin bertemu denganmu Beliau pasti akan mengiring orang untuk mengundang Bila ia enggan berjumpa denganmu Sekalipun kau merengek dan memohon pun sama sekali Tak ada gunanya Kalau memang majikanmu menganggap kami sebagai tamu agungnya Tidakkah kau merasa bahwa care pelayanannya semacam ini Sangat tidak sopan? Menurut dugaanku, malam ini majikan pasti akan mengundangmu Untuk bertemu, bila ada persoalan, lebih baik bicarakan setelah bertemu dengan beliau Nanti, bila kau mencoba menggunakan kekerasan Sekarang urusan bisa jadi berabeh Eh benar juga perkataan ini, pikir Lim Hon Kim Kalau aku tak bisa menahan emosi, urusan besar bisa berantakan jadinya Nasib Pek Si Hyang belum ku ketahul sekarang, bila aku sampai bentrok dengan Mereka sekarang, bisa jadi mereka akan segera membunuh Pek Si Hyang Sementara ia masih berpikir, bocah berbaju hijau itu kembali membujuk Lebih baik kau ikuti saja saranku Sekarang bersantaplah dulu hingga kenyang Hingga kalau sampai terjadi pertarungan nantika sudah punya tenaga Ia sambar dua macam makanan kecil di meja dan ditelan ke mulut Setelah itu baru ujarnya lebih jauh Majikan kami berpesan, hidangan apapun yang hendak disuguhkan Maka kami harus mencicipinya lebih dulu Dengan begitu kalian tak perlu bercuriga kalau hidangan tersebut telah diracuni Oh oh, rupanya begitu Tanpa banyak bicara anak muda itu segera mengambil hidangan yang ada dan dimakan sampai habis Bocah berbaju hijau itu berpaling memandang Lim Hon Kim sekejap kemudian serunya Akanku siapkan hidangan sayur dan arak bagimu Dengan langkah lebar ia keluar dari ruangan itu memandang bayangan tubuh si bocah berbaju hijau Yang menjauh, tiba-tiba saja timbul perasaan gugup dan gelagapan dalam hati kecil Lim Hon Kim ia duduk ter Mangu-mangu menguatirkan keselamatan peksih yang, makin dipikir rasa sedihnya makin meluap Entah berapa saat sudah lewat, tiba-tiba terendus bau arak dan daging yang harum memenuhi ruangan itu Ketika dia mendungakan kepalanya, terlihat bocah berbaju hijau itu entah sejak kapan sudah masuk ke dalam ruangan sambil membawa sebuah baki kayu Di atas baki itu terdapat empat macam sayur serta sepoci arak wangi Sambil meletakkan baki itu ke meja, bocah berbaju hijau itu berkata Mumpung sayur dan arak masih hangat, cicipilah dulu Lim Hon Kim memandang isi baki itu sekejap lalu disambarnya sumpit dan tanpa menunggu bocah berbaju hijau itu mencicipi lebih dulu isi baki Ia menjepit sepotong daging lalu dimasukkan ke dalam mulut Sambil tersenyum bocah berbaju hijau itu berseru, kau tidak khawatir hidangan tersebut telah diracung? Kendatipun pemilik bunga buwe berhati keji dan buas, aku rasa ia tak berakal berbuat sehina ini dengan mencampuri racun dalam hidangan yang disuguhkan pada tamunya Kalau kau memang tidak khawatir hidangan itu sudah diracun, minumlah arak yang ada dalam cawan ini Kata bocah berbaju hijau itu sambil mengangkat poci arak dan memenuhi cawan di depan pemuda itu Tanpa banyak bicara Lim Hon Kim mengangkat cawan arak itu dan meneguk habis isinya, kemudian sambil meletakkan kembali cawan itu ke meja serunya dengan sinar matu berkilat Dalam arak itu ada Dengan cepat ia mencoba mencengkeram tangan si bocah itu Dengan cekatan dan gesit sekali bocah berbaju hijau itu berkelit ke samping menghindari serangan Lim Hon Kim Katanya lagi, bila kau bersedia meneguk secawan lagi, maka kau akan mabuk hebat dan bisa melewati masa penantian ini dengan tenang dan damai Tanda petik Ketika Lim Hon Kim gagal mencengkeram tangan bocah berbaju hijau itu, hampir saja ia tak mampu mengendalikan gerak tubuhnya yang menerjang ke depan Dengan sempoyongan ia maju sampai sejauh 4-5 langkah sebelum dapat menghentikan badannya Kembali bocah berbaju hijau itu berkata Seperti apa yang kau katakan tadi, pemilik bunga buwe tak nanti akan berbuat sehina itu dengan mencampuri racun dalam arak hidangannya Tapi kau mesti tahu arak dalam poci tersebut amat keras dan kadar alkoholnya sangat tinggi Bagi orang yang biasa minum arak sekalipun, tak akan mampu meneguk habis tiga cawan arak sekaligus Takaran minummu sangat jelek, kenapa kau tidak meneguk arak itu pelan-pelan itulah akibatnya Kalau punya sifat ingin menang yang berlebihan, arak tersebut kau teguk sekaligus, otomatis kau jadi mabuk Meskipun Lim Hon Kim sudah menyadari bahwa kondisi tubuhnya makin lemah dan tak mungkin bisa bertahan lebih lama Apalagi perutnya saat ini terasa panas sekali seperti terbakar dan pandangan matanya berkunang-kunang Namun kesadarannya masih cukup jernih semua ucapan bocah berbaju hijau itu dapat didengarnya dengan jelas Sambil bersandar pada meja untuk mempertahankan diri, serunya, meskipun aku tidak terbiasa minum Aku tak percaya hanya secawan arak saja dapat memabukan aku, aku tak mau percaya dengan segala omongan setanmu itu Bila dalam arak itu sudah dicampur racun, aku rasakah sudah keracunan hebat sekarang dan mati dengan darah bercucuran dari ketujuh lubang inderamu Mana mungkin kau bisa bertahan hingga sekarang? Setelah berhenti sejenak kembali sembungnya, tapi sekarang kau sudah mabuk hebat Meskipun kesadaranmu masih amat jernih, bila keadaan seperti ini kau pertahankan terus, maka penderitaanmu pasti akan sangat hebat Daya kerja arak tersebut baru akan memudar lebih kurang selama 4 jam kemudian bila kau harus melewati penderitaan semacam ini dalam 4 jam, oha, tentu suatu siksaan batin yang luar biasa, lebih baik minumlah secawan lagi agar mabuk tak sadarkan diri, paling tidak kau bisa beristirahat selama 4 jam dengan tenang tanpa penderitaan Lim Hon Kim gusar sekali, teriaknya, bawa aku pergi, bawa aku menjumpai pemilik bunga buwe, inginku tanya kepadanya apakah janjinya masih berlaku atau tidak Majikan telah menggunakan arak terbaik dan hidangan terbaik untuk menjamu tamu agungnya, ia tak bisa disalahkan kalau mau mencari siapa yang salah, maka kau harus menyalahkan dirimu sendiri yang tak tahan minum arak Diam-diam Lim Hon Kim menghimpun tenaga dalamnya siap menerjang ke hadapan bocah berbaju hijau itu Siapa tahu baru berapa langkah dia berjalan, arak yang mengeram dalam perutnya mulai bekerja Kepalanya kontan terasa berat dan kakinya jadi enteng, tak ampun lagi tubuhnya roboh terjungkal ke atas tanah Bocah berbaju hijau itu segera berkelebat ke depan, bagaikan sambaran kilat cepatnya Ia sambar bahu kanan Lim Hon Kim dengan tangan kahannya, sedang tangan kirinya menyambar poci arak dan memenuhi cawan dengan arak tersebut Katanya, arak paling gampang menghilangkan segala pikiran dan kemurungan minumlah secawan lagi, maka kau akan mabuk hebat dan lupa akan segala galanya Diambilnya cawan arak itu lalu dilolohkan ke mulut anak muda tersebut Saat itu Lim Hon Kim sudah tak sanggup mengendalikan diri lagi, kendatipun ia bersikeras enggan minum arak tersebut dan berkauk-kauk untuk menampik Namun ia sudah tak mampu menolak lolohan bocah berbaju hijau itu secawan arak kembali mengalir masuk ke dalam perutnya Begitu arak cawan kedua masuk ke dalam perutnya, kesadaran Lim Hon Kim seketika lenyap tak berbekas, sampai kesadarannya pulih kembali Pemandangan di sekeliling tempat itu sudah berubah sama sekali Tujuh buah lentera dengan tujuh warna yang berbeda membentuk selapis cahaya biang lala yang amat menyilaukan mata Bau harum pepur dan gincu lamat-lamat menusuk penciuman Mendadak terdengar suara seseorang yang merdu dan halus seperti kicauan burung nuri bergema memecahkan keheningan Lim Siang Kong, silahkan meneguk secawan kaldu penyadar mabuk bila kau harus melewatkan masa indah ini dalam keadaan mabuk kau akan menyesal sepanjang masa Waktu itu kesadaran Lim Hon Kim memang masih kabur sehingga tidak mendengar jelas apa yang dikatakan orang itu Ketika terendus bau harum yang segar di sisi hidungnya, rasa lapar tiba-tiba saja mencekam perasaannya sehingga tanpa sadar ia membuka mulut